Gerakan kepala, tangan, pinggul, hingga kaki. Gerakannya mudah diingat, tapi manfaatnya optimal untuk kesehatan tubuh. Inilah senam ceria untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Siswa yang bersekolah di sekolah luar biasa di Garut, Jawa Barat, setiap minggunya mengolah tubuh dengan senam ini. Banyak, apa aja? Senam. Belajar senam? Sudah bisa senamnya Rizky? Sudah. Tahu siapa yang menciptakan senam kemudian lagunya? Hipni. Instruktur senam yang di depan itulah penciptanya, Hipni Mubarak Abidin. Hipni juga merupakan guru olahraga sekolah luar biasa di Garut. Dibutuhkan waktu tiga bulan untuk menciptakan senam ini. Gerakan, lirik lagu, hingga ketukan musiknya harus tepat agar tercipta harmonisasi. Sesuai namanya, senam ini bertujuan membawa keceriaan bagi siswa berkebutuhan khusus. Jujur, saya sudah termotivasi, kenapa? Karena ternyata kebutuhan anak-anak SLB berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi mereka harus mengoptimalkan semua ranah dari mulai psikomotor, audio, visual harus dioptimalkan. Makanya ketika membuat senam ini, saya hampir tiga bulan membuatnya. Membuatnya, karena harus untuk gerakan atau semuanya. Jadi hanya membuatnya membuatnya dari mulai pemanasan, gerakan, dan lagu. Karena memasukkan lirik ke dalam lagu itu memang agak susah, seperti tangan dipinggang sambil tengok kanan misalkan. Sejak awal 2016, senam ceria diperkenalkan. Dari Garut, Jawa Barat, kini senam telah disebarkan di sekolah luar biasa di berbagai daerah. Dengan karyanya, Hibni berhasil menyabat penghargaan muri sebagai pencipta senam untuk anak berkebutuhan khusus dan juga penghargaan memajukan pendidikan luar biasa dari Pemprov Jawa Barat. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.